Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Kali ini hikmah yang ke-197 Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari menuliskan Alima kilatanuhu dilibadi ila muamalatihi Fa'au jabal alayhim wujudal do'atihi Fasaquhum ilayhim bisalah sidil ijab Allah subhanahu wa ta'ala itu tahu Kalau hamba-hambanya itu akan memiliki sedikit kerinduan untuk beribadah kepada Allah Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mewajibkan beberapa ketaatan Supaya apa? Supaya ketaatan-ketatan tersebut menjadi rantai yang mengiring hamba tersebut kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala heran Melihat orang-orang yang digiring ke surga dengan dirantai oleh ketaatan-ketatan Maksudnya begini Manusia ini kan punya sifat pemalas Dia malas untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Manusia ini kerinduannya untuk bermuamalah dengan Allah itu sangat sedikit Nah untuk mengatasi rasa malas tersebut Malas beribadah maksudnya Untuk mengatasi sedikitnya rindu manusia kepada Allah tersebut Maka Allah mewajibkan beberapa ketaatan Supaya apa? Supaya manusia yang malas tetap mau bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala Supaya apa? Supaya manusia yang sedikit cintanya kepada Allah Tetap mau terus beribadah kepada Allah Dengan kata lain Dengan kata lain Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada manusia itu Sesungguhnya adalah semacam rantai Yang menggiring manusia untuk selalu mendekat kepada Allah Kalaulah manusia tidak dirantai lalu digiring menuju Allah Liscaya manusia itu sedikit sekali rindunya kepada Allah Sedikit sekali interaksinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu merasa heran Kepada sekelompok kaum yang ke surga itu digiring dengan rantai-rantai ketaatan Ini idealnya kan orang ke surga itu tanpa digiring Dia itu Kenapa? Karena surga pusatnya kenikmatan Setiap orang mau bahagia masuk surga Setiap orang mau bahagia masuk surga Loh ini ada orang Yang untuk masuk surga saja mesti dirantai digiring Rantai-giring masuk surga Kira-kira begitu Nah dengan kata lain Kita yang ibadah Karena taat kepada Allah Karena wajib ibadah Itu bagus Tetapi tingkatkan Kita ibadah karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita sholat semata-mata bukan karena Allah memerintahkan kita sholat Tapi tingkatkan levelnya Kita sholat karena kita cinta kepada Allah Karena kita merindukan Allah subhanahu wa ta'ala Kita berpuasa karena diwajibkan oleh Allah itu baik Tapi coba tingkatkan levelnya sedikit Bahwa kita melaksanakan puasa karena kita rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersedekah karena kita istilahnya itu diperintahkan oleh Allah untuk bersedekah Itu juga sangat baik Tetapi coba tingkatkan levelnya sedikit Kita bersedekah semata-mata Karena kita rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kata lain Ada orang-orang yang beribadah karena rindunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kemudian ada orang-orang yang beribadah karena menjalankan kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang berikutnya yang ketiga Ada orang-orang yang malas beribadah Orang-orang yang tidak merindukan Allah subhanahu wa ta'ala Nah orang ketiga inilah yang kemudian dirantai dengan kewajiban-kewajiban Dia rantai dengan kataatan-kataatan supaya tetap menjalankan ibadah Supaya tetap rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitupun berkaitan dengan surga Ada orang-orang yang masuk surga karena dia rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi ada orang-orang yang masuk surga itu karena apa Karena dia dirantai Dengan kewajiban Karena dia sudah menjalankan kewajiban Sehingga dia kemudian digiring masuk surga Orang masuk surga kau digiring Jadi begitu ya Saya ulangi hikmahnya Allah mengetahui kurangnya Kegiatan hamba-hambanya di dalam menjalankan taat kepadanya Lalu dia mewajibkan kepada mereka adanya kataatan kepadanya Sehingga dia menggiring mereka kepada kataatan dengan rantai-rantai kewajiban Tuhanmu merasa kagum atau ta'ajub dari kaum yang digiring ke surga Dengan beberapa rantai Jadi jelas Kalau kita menjalankan ibadah seyugianya Karena kita rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seyugianya karena kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kalau belum bisa kita menjalankan ibadah karena rindu kepada Allah Karena cinta kepada Allah Maka kita usahakan menjalankan ibadah karena semata-mata menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga nanti dampaknya apa? Dampaknya ada orang-orang yang masuk surga Karena merindukan Allah Dan ada orang-orang yang masuk surga Karena selalu menjalankan kataatan dan perintah-perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh